5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Subset tema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Baterai jam dinding harus segera diganti Ayah meminta Udin untuk menggantinya Udin bersedia untuk menggantinya Nah adik-adik disini ada percakapan antara Udin dan ayahnya Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh Kalau terjatuh bisa terluka Jam dindingnya pun bisa pecah Ini pesan ayahnya Udin Lalu Udin menjawab adik-adik Iya ayah, saya akan berhati-hati Pegang mejanya yang kuat ya ayah Jawab Udin Apa isi percakapan Udin dan ayah tadi adik-adik? Nah percakapan di atas tadi itu berisi tentang ayah dan Udin Yang sedang mengganti baterai jam yang sudah usang Nah ayah sendiri berpesan kepada Udin untuk hati-hati Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Nah disini kan Udin harus berhati-hati Karena jika terjatuh bisa terluka dan jam menjadi rusak Jadi pesannya ayah tadi sangat baik ya adik-adik untuk dipatuhi oleh Udin Adik-adik bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar Yang pertama kalau terjatuh bisa terluka Yang kedua jam dindingnya pun bisa pecah Yang ketiga Iya ayah, saya akan berhati-hati Nah adik-adik coba nih perhatikan penggunaan tanda titik Di tiga kalimat ini Nah adik-adik penggunaan tanda titik ini di akhir kalimat Tanda titik itu selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat Nah selain penggunaan tanda titik Tentu adik-adik masih ingat ya tentang penggunaan huruf kapital Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita adik-adik Kalau tanda tanya seperti ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya Lalu kalau tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan Kalimat minta tolong dan kalimat perintah Adik-adik pada semester sebelumnya Kita sudah belajar nih tentang penggunaan tanda tanya Tanda seru pada kalimat ajakan Kalimat minta tolong, kalimat perintah Nah sekarang kita akan belajar tentang tanda titik yang digunakan Untuk mengakhiri setiap kalimat berita Adik-adik coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar Nah kita tuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik Yang pertama batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Kalau ditulis dengan benar bagaimana adik-adik Dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titiknya Nah kalau ditulis dengan benar itu seperti ini adik-adik Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Itu diawali huruf kapital pada kata batu Huruf B harus kapital dan diakhiri tanda titik di akhir kalimat Jadi ingat ya penggunaan huruf kapital dan tanda titik diakhiri di kalimat berita Kita lihat nih soal yang kedua Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya Nah disini kalau diperbaiki dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik Ayah nah ayahnya disini di awal kalimat maka A nya besar Meminta bantuan Udin Udin itu nama orang jadi juga diawali huruf kapital Untuk menggantinya titik Seperti itu adik-adik Kita lihat soal nomor tiga Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya Maka kalau ditulis seperti ini adik-adik Ayah A nya besar karena awal kalimat Dan Udin U nya besar karena disini Udin adalah nama orang Sama-sama memperbaikinya Tanda titik Seperti itu penulisan yang benar Ayah berterima kasih kepada Udin Penulisan yang benar adalah Ayah A nya besar Berterima kasih kepada Udin U nya besar lalu tanda titik Yang kelima Ayah bersyukur kepada Tuhan Mempunyai anak yang patuh seperti Udin Maka penulisan yang benar adalah Ayahnya huruf besar ya Diawali huruf besar Bersyukur kepada Tuhan Nah kemarin sudah kita tuliskan ya Bersama-sama kita pelajari Bahwa Tuhan itu diawali huruf kapital juga Mempunyai anak yang patuh seperti Udin Nah itu tadi adik-adik ya Penggunaan huruf kapital dan tanda titik Perhatikan kembali nih Gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding Jam dinding itu ada yang mempunyai lonceng adik-adik Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu Adik-adik disini ada lagu yang berjudul Lonceng Ayah Ya syair dan lagu ini ciptaan Pak Ate Mahmud Nanti adik-adik bisa melihat video karaoke nya Melalui link di description box ya Nanti Kak Citra cantumkan disitu Lagu Lonceng Ayah Lagunya seperti ini adik-adik Neng-neng-neng Berbunyi lonceng Lonceng berbunyi berkali-kali Neng-neng-neng Berbunyi lonceng Lonceng Ayah Baru dibeli Neng-neng-neng Ku dengar lonceng Lonceng ku dengar setiap waktu Neng-neng-neng Ku dengar lonceng Lonceng Ayah Tepat selalu Jadi lagunya seperti itu adik-adik Nah adik-adik bisa mencari video karaoke untuk lagu ini di description box ya linknya Kalian bisa berlatih lagu ini bersama-sama Adik-adik lagu Lonceng Ayah itu harus dinyanyikan dengan nada yang tepat Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya Panjang pendek nada itu dapat dihitung adik-adik Satuan hitungnya itu berupa ketukan Ketukan itu teratur adik-adik Nah perhatikan nih panjang pendek nada berikut ini Misalnya sebuah nada itu berdiri sendiri Maka nada itu akan dibunyikan satu ketukan Misalnya disini ada nada do Ya nada do ini berdiri sendiri Ini dinyanyikan atau dibunyikan satu ketukan Tetapi apabila nada ada dua nada itu digaris atasnya seperti ini Maka masing-masing nada ini akan dibunyikan setengah ketukan Jadi nada la atau angka enam ini disebut nada la itu dinyanyikan setengah ketukan Dan nada si atau nada yang ketujuh itu dibunyikan juga setengah ketukan Adik-adik jam dinding itu berguna untuk menentukan waktu Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek Tentu adik-adik masih ingat kan cara membaca jam adik-adik Nah kita ingat-ingat kembali tentang jam analog nih adik-adik ya Kita masih belajar membaca jam analog Jam analog sendiri ada tiga jarum ya Kemarin Kak Citra sudah jelaskan Ada jarum pendek yang menunjukkan jam Jarum panjang yang menunjukkan menit Lalu jarum halus Atau jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detik Dalam jam analog itu terdapat angka 1 sampai 12 Jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak memutar adik-adik Dalam satu hari itu ada 24 jam Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit Sekarang kita belajar ya membaca jam analog Perhatikan jam berikut ini adik-adik Jarum pendeknya menunjukkan angka 10 Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka jam ini dibaca pukul 10 Lalu perhatikan jam ini adik-adik Jarum pendeknya di angka berapa Ya di angka 8 Lalu jarum panjangnya di angka 12 Maka dibaca pukul 8 Kita lihat jam berikutnya adik-adik Jarum pendek di angka 2 Lalu jarum panjang di angka 12 Maka dibaca pukul 2 Perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut ini Nah menurutmu jam tersebut menunjukkan pukul berapa ya Mari kita baca petunjuknya bersama-sama Yang pertama adik-adik Jarum pendeknya menunjukkan angka 1 Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka dibaca pukul berapa adik-adik Ya ini dibaca pukul 1 Selanjutnya adik-adik Jarum pendek menunjukkan angka 3 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Ya dibaca pukul 3 Lalu jarum pendek menunjukkan angka 6 adik-adik Dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka jam ini dibaca pukul 6 Gambar jam berikutnya Jarum pendeknya menunjukkan angka 9 Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka dibaca pukul Ya dibaca pukul 9 tepat ya adik-adik Lalu jarum pendeknya menunjukkan angka 11 Dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka dibaca pukul 11 Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 8 Sub tema 1 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi